Buah sejuta umat, sejuta manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, apakah Anda pernah mendengar istilah buah sejuta umat? Ya, jawabannya adalah pisang Makna dari sejuta umat di sini adalah buah pisang dapat dimakan oleh semua usia Mulai dari bayi usia 6 bulan, anak-anak, orang dewasa hingga para lansia Hampir semuanya memakan buah pisang Dilihat dari kacamata ilmiah, pisang memiliki banyak hasil untuk kesehatan tubuh Pisang dapat mengembati sebagian besar penyakit yang berhubungan dengan pencernaan Pisang dapat menunjang keharmonisan suami istri Bahkan pisang juga membantu mengatasi depresi bagi orang yang mengalaminya Buah pisang itu sendiri merupakan buah sepanjang masa Dari zaman Nabi Adam alaihi salam hingga nanti anak cucu kita, buah pisang akan selalu ada Buah pisang juga merupakan salah satu buah yang disebut dalam Al-Quran Yaitu Quran Surat Al-Waqiyah ayat 29 yang berpunyi Allah SWT berfirman dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya Penyebutan kata Attaw yang bermakna pisang dalam Al-Quran menggambarkan kebahagiaan dan kenikmatan di surga kelak Di dalam kitab tafsir karya Ibnu Al-Qoyim Al-Jawziyah saat menafsirkan surat Al-Waqiyah ayat 29 tersebut Disebutkan bahwa sebagian besar ahli tafsir berpendapat dan menyampaikan bahwa Attaw dalam ayat tersebut bermakna pisang atau Al-Maus Ibnu Al-Qoyim Al-Jawziyah menjelaskan pisang terbaik adalah pisang yang manis dan matang Karena berhasil untuk kesehatan paru-paru, meredakan batuk, mengatasi masalah kesehatan ginjal, kandung kemih, dan buang air kecil Ibnu Al-Qoyim juga menjelaskan bahwa pisang berhasil memperbanyak air mani dan merangsang seksual Bagaimana pemirsa, bukankah buah pisang ini buah surga dunia? Ada di surga dan ada di dunia Demikian video ulasan buah sejuta umat, sejuta manfaat Semoga bermanfaat, sampai jumpa Selamat menikmati